Pemirsa, Dana Monitor Internasional atau IMF diketahui telah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 menjadi 5,2% dari prediksi sebelumnya 4,4% pada Oktober 2022. Stephen Allen Barnard, perwakilan Residen Senior IMF di Tiongkok mengatakan IMF merevisi perkiraan pertumbuhan tahun ini menjadi 5,2% karena Tiongkok telah keluar dari kebijakan Dynamic Zero COVID pada akhir tahun lalu. Menurutnya, kebijakan Tiongkok tersebut telah menetapkan panggung untuk peningkatan yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dia memperkirakan aktivitas akan pulih sepanjang tahun ini terutama konsumsi rumah tangga yang melemah selama tahun 2022. Ia lantas menyebut, prediksi IMF terhadap pertumbuhan global justru turun dari 3,4% tahun lalu menjadi 2,9% tahun ini. Yin Yan Lin, Deputi Direktur Kantor Urusan Keuangan Pusat Tiongkok mengatakan bahwa warga Tiongkok berani dan memiliki keinginan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Faktor ini menurutnya memberi membentum dan kekuatan pendorong bagi pembangunan Tiongkok. Setidaknya itulah dasar keyakinan Tiongkok sekaligus yang melandasi semangat pembangunan jangka panjangnya. Meskipun demikian, Yin tetap mengingatkan 3 faktor penting tak terduga yang dapat memberi efek negatif pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Salah satunya, yaitu pandemi COVID-19 yang masih menghantui Tiongkok hingga saat ini. Faktor kedua adalah lingkungan internasional yang sedang diwarnai invasi Rusia atas Ukraina dengan efek global. Dan faktor ketiga adalah barat yang sedang mengetatkan sektor moneter, ditambah aksi Amerika Serikat yang gencar menghambat pembangunan Tiongkok termasuk lewat gangguan terhadap impor Tiongkok seperti salah satunya lewat pelarangan ekspor chip ke Tiongkok yang sedang berlangsung. Nah, lantas seperti apakah proyeksi ekonomi Tiongkok di tahun ini? JURNAL BARATA Bemirsa, kita tahu dari semua tujuan ekspor Tiongkok sejak 2022 lalu hanya kepada perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN yang mengalami peningkatan 20% selama periode Januari sampai Oktober 2022 jika dibandingkan dengan periode serupa pada tahun 2021. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 29 Januari 2022 menuliskan bahwa pada tahun 2021 volume neraca perdagangan bilateral ASEAN-Tiongkok senilai 878,2 miliar dolar AS. Rinciannya, ekspor Tiongkok ke ASEAN sebesar 483,69 miliar dolar AS dan impor ASEAN dari Tiongkok senilai 394,51 miliar dolar AS. Dengan begitu, maka ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 2 tahun berturut-turut. Nah, di antara negara anggota ASEAN, Vietnam, Malaysia, dan Thailand adalah mitra dagang tiga besar bagi Tiongkok. Meski demikian, ekspor Tiongkok nyatanya secara umum masih menurun. Michael Pattis, profesor keuangan di Peking University, mengatakan bahwa pelemahan ekspor merupakan masalah nyata bagi Tiongkok karena perekonomian dengan pertumbuhan berkualitas tinggi yang digaungkan Tiongkok didasarkan pada kekuatan permintaan dalam negeri, ekspor, dan investasi swasta sehingga ekspor merupakan satu-satunya komponen kuat bagi Tiongkok. Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dipatok sebesar 5,5% pada tahun 2022 praktis tidak tercapai. Meskipun ada gangguan pada ekspor Tiongkok, Yin mengatakan bahwa pasar ketenaga kerjaan dan harga-harga barang di Tiongkok relatif stabil secara fundamental. Ini berarti harga-harga energi dan kehidupan warga terjaga secara efektif dan menjadi dasar stabilitas sosial ekonomi. Hal terpenting lagi, indeks struktural pembangunan tetap kuat terutama kualitas pembangunan serta kemajuan sains dan inovasi teknologi. Selain itu, Tiongkok juga memiliki kekuatan dalam keuangan pemerintahan. Petis mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan, Beijing harus mendorong investasi di bidang infrastruktur yang memang akan menaikkan utang negara atau pemerintah akan dipaksa mendorong stimulus bagi rumah tangga biasa dan Tiongkok relatif mampu melakukan hal itu. Maka dari itu, pada tahun ini, pemerintah Tiongkok optimis untuk perbaikan menyeluruh dalam perekonomian. Target pertumbuhan telah ditentukan oleh Konferensi Kerja Ekonomi Pusat dengan pandangan bahwa perbaikan akan terjadi di depan mata. Tiongkok sendiri sedang melonggarkan sikap tentang COVID-19. Dengan demikian, akan ada mobilitas yang longgar untuk keluarga dan aliran barang. Ini berarti pemulihan dalam seluruh aspek ekonomi akan meningkat dan vitalitas perekonomian akan terdorong. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Pusat Pertukaran Ekonomi Internasional Tiongkok yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Wei Chang Kuo, mengatakan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Tiongkok akan mencapai 8%. Hal yang sama dikatakan oleh Chia Kang, mantan Direktur Akademi Ilmu Fiskal Tiongkok, bahwa pertumbuhan diperkirakan naik 6% pada tahun 2023, bahkan bisa mencapai 8%. Yao Yang, Dekan Sekolah Pembangunan Nasional Peking University, juga mengatakan bahwa pertumbuhan 8% pada tahun 2023 bukan hal mustahil bagi Tiongkok. Beberapa mantan pejabat dan ekonom kondang juga melihat tahun cerah pada tahun ini bagi ekonomi Tiongkok. Mereka menarik kesimpulan dari daya tahan ekonomi Tiongkok sepanjang tahun 2022 diiringi perbaikan kondisi pandemi dan peningkatan upaya guna mendorong pertumbuhan. Optimisme Tiongkok tidak semata-mata pada mekanisme pasar. Ada rencana dan langkah terprogram yang dilakukan pemerintah untuk memujudkan semua itu. Wei Chiang Kuo mengamati kekuatan industri dan jaringan produksi serta pemasaran mampu bertahan selama pandemi dan juga mengatasi upaya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa yang ingin memutus rantai ekonomi dengan Tiongkok. Pernyataan Wei tersebut terlihat dari langkah Tiongkok yang cepat mengantisipasi efek penghentian ekspor chip ke Tiongkok oleh Amerika Serikat. Hal itu terindikasi dari adanya penelitian intensif yang melibatkan para pakar untuk menghasilkan chip berkualitas. Ini satu contoh hirarki non-pasar yang menjadi andalan perekonomian Tiongkok sejak membuka diri pada tahun 1978. Sebagai tambahan, Tiongkok juga masih menikmati pasar besar dan konsumsi domestik. Menurut Wei, sebuah pola pembangunan baru akan fokus pada pasar internal. Sementara ekonomi digital, manufaktur berbasis teknologi cerdas, dan pengembangan perkotaan akan membentuk pola konsumsi baru. Tentu eksformasi memberi kontribusi penting untuk pembangunan ekonomi. Untuk itu, pembukaan pasar yang telah intensif untuk merangsang investasi dengan kualitas tinggi akan terus dilakukan. Aksi ini akan membawa iklim bisnis yang bagus di Tiongkok. Pasar modal Tiongkok akan semakin berbasis kekuatan pasar dan berstandar internasional. Memirsa, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat menyebutkan bahwa Tiongkok akan menstabilkan ekspor dan investasi asing. Mantan Wakil Menteri Keuangan Tiongkok, Su Guangyou, mengatakan bahwa Tiongkok harus melakukan semua itu sebagai sikap kewaspadaan atas kejutan moneter dari Amerika Serikat dan Eropa, lantaran menurutnya akan ada pukulan balik bukan hanya pada negara berkembang, tetapi juga pada negara-negara maju itu sendiri. Dengan demikian, maka perlu bagi Tiongkok tetap fokus pada investasi untuk perbaikan produktivitas. Demikian, Jurnal Barata Online City Loving and Living. Saya Endro dan sampai jumpa. Demikian, Jurnal Barata Selamat menikmati